Bapak, tadi kan habis rapat UKT dengan Pak Nadim, itu evaluasi yang ingin disampaikan Pak Nadim itu, evaluasi apa saja sih Pak? Saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh pendikut bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan, tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya, tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Berarti tahun ini UKT? Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini mas, kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini. PDIP kemarin, Pak, banyak-banyak mengkritik soal pemerintah. Bagaimana Pak? Saya kira itu adalah internal partai, jadi internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari. Pak Tadi kan Bapak-Bapak bahas hilirisasi, Pak. Tadi Bapak ini bahas hilirisasi juga di dalam terkait itu, subsidi BBM sendiri bakal evaluasi nggak sih Pak Juni ini? Semuanya dilihat dari sekalian negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat. Harganya, harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semuanya akan dihitung, semuanya akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang, karena itu menyangkut bajet hidup orang banyak. Bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya kalau urusan-urusan minyak, ya. Pak Presiden, apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan kemungkinan jambit sus oleh BK dan suster-suster-suster? Kemungkinan jambit sus oleh BK dan suster-suster-suster, Pak, oleh suster-suster-suster-suster, Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini, Pak? Oh, sudah saya panggil tadi. Tanyakan langsung ke Kapolri. Ya, Kapolri ada. Pak, tadi kan Bapak bahas... Oh, Kapolri ya, Kapolri ada. Tanyakan, tanyakan ke Kapolri langsung. Terima kasih telah menonton!